ini humpannya tuh humpan gedeo ya kita cek di spot ini kira-kira ada ga ikannya bismillah oke, ga usah jauh-jauh ini juga ceteknya cetek banget hmm, hmm, terus tuh tuh, oke cetek eh, apa ini cetek apa kita oh, tawes tawes bos ikan tawes ya tawes putih tuh alhamdulillah, mantul oke ya, nih lanjut lagi kita lempar lagi oke, ga usah jauh-jauh bos ribet kalo kejauhan nyangkut ya, tuh terus ini aja ya hmm, hmm hmm, hmm, hmm hmm, hmm, hmm wuh wuh apa ini wuh tawes tawes lagi bos wihah tawes putih ya, strike yang kedua alhamdulillah tuh oke lanjut oke, ini ya umpannya panjang tuh lempar lagi hui bismillah nah deket-deket aja jangan terlalu jauh nanti hilang hmm hmm, makan tuh wih, 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 wih kirai lagi dong, wih, wih, wih uih, wih, 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 brot, brot, BRT, wih, puree mantep boss wiih merot apakah ini lundu ini lundu oh tawes kayaknya wih bawal iya ada bawalnya dia dapet bawal bawalnya nyampe sini parah kok bisa ya emang satu aliran apa ya dari kali yang sana ya tuh bawal iya asli lanjut lanjut ya lumpannya tuh yuk siapa tau ada bawalnya lagi kan mana tau kita nah deket aja usah jauh-jauh terus emang tuh yuk ada gak oh ada bos ada ada tuh tawes kecil ya nih mikrofishing tawes putih ya tawes hijau ya kecil oke kita lanjut terus ya masih pake uke cacing aja ya emang adanya itu mau gimana oke tarik bos wih 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 aduh mocel astaga wah geplik kailnya kecil saya bos tuh melengkang tuh kailnya tuh benggang nih liat nih wah kayaknya harus ganti kail gede nih bos kita bos nah emang kan gede tuh ya apa ya bawal apa nariknya kayak gitu ini liat kan ya mantap lah ya gak apa-apa bos mantap lanjut walaupun agak sedikit kesel ini oke bos ya nih tuh cacing masih lempar oke oke hmm hmm terus yuk yuk loh 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 hmm kenapa ya apa iki wah keting keting bos iyalah alhamdulillah lanjut bos nih tuh umpannya ya kita pakein umpan yang agak gede lah biar ngeliat ikannya oke terus terus kena lo wah ini nih bawal nih bawal ini bos berut bos tuh tuh yahoo cek nyakut ngkono weh ya tuh liat bawal ini kan bos supaya banget ya kayak nyangkut disana lagi nah ini nih dari tadi mocal-mocal aja nih ya tuh alhamdulillah wah ini gemuk banget ini asli ya tuh mantep bos kyu lanjut oke bos ini umpannya tuh masih coget-coget ya kita lanjut lempar lagi nah itu aja gak usah jauh-jauh lah kalau udah ikannya lewat juga makan ini ya kan mancing dasaran menunggu ikan lewat lo gak lewat gak ada yang makan oh kenal lo oh poiki oh tawes bos tawes kecil ini poin ya daripada kita ngejong ya kan tuh oke awes ijo mantep tuh ya lanjut oke nah uh langsung bos oke kena apa ini uh tawes eh apa ini oh iya oh keting 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 bos baru juga dilempar ya kebogerang lanjut oke bos ya nih umpannya kita lanjut oke yuk monora terus mau makan tuh tuh oke strike wui strike bos wui apa ini wui wah ikan lundu wais dapet jenis lain lagi kita nih ya tuh lundu terus ini untuk lokasinya disini ya ini kita udah mau pulang sebenernya ini hasilnya juga udah ada dan tadi kita lupa pembukaan bos ya kita masuknya lewat kebun sebelah sana tuh ntar kita ini aja lah kita apa namanya sepil jalan keluarnya aja ya ntar kalau mau kesini bisa di apa forward lagi ya dikembalikan lagi gitu kan jadi ini kita sepil jalan keluarnya aja ntar oke ya untuk cek hasil ya cek hasil nih ini hari ini kita dapet lumayan bos bawalnya ada 2 ekor ya nih waduh tawesku menculut ya udah ini mati ini mati 1 ya ini untuk tawes-tawesnya ntar kita rilisin aja bos bawalnya kita ambil ya nih tawes 1 ya tuh kita rilis ya eh ntar dulu eh gimana ya tawesnya cuman sedikit sih kita buang aja airnya lah tumpahinnya dulu ya biar lebih enak uh bawal aku loncat hmm 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 ini culut kayak ribet ini kalau nggak bawain misalnya apa namanya tuh koja kalau box kayak gini harus dibuang airnya nah ini untuk hasilnya nih ya tuh dapet lah ya 2 ekor bawal tawesnya ada 5 keting 1 lundu 1 eh keting 1 atau 2 ya tau sih ya intinya segitulah ya bos ya nah dan untuk ikan yang ikan-ikan masih hidup nih ikan-ikan lokalnya kita rilisin-rilisin aja ini mati biarin oh oh udah hujan lagi bos tuh 2 ya oh kita rilisin ini ikan lundu sama ketingnya ini ikan lundunya bos tuh set kita mah cuman nyari tarikan aja kalau ikan-ikan lokal ini ketingnya tuh ya set nah ini untuk yang mati kita simpen oke yaudah mantep ini untuk supportnya ya kita sepil jalan keluarnya bos ya ini belok kesini nih ya biar gak salah jalan besok buat yang mau kesini aja ya ini di-reforward aja bos ya diikutin jalan masuknya ke jalan keluarnya ini tuh 11 ini udah kali ya udah sungai kecil lah saya juga gak nyangka di spot ini ada bawalnya juga ini kan pagar nih terus nih ini kita lewatnya sini bos nah ntar kapan-kapan kita coba datengin lagi ya buat memastikan aja iya wuh hujan drus untung saya bawa mantel ya kan nah ini jalanannya nih ya ntar untuk lokasi pinnya disini ya saya ketaruh di deskripsi ya pin mapsnya ya ntar diikutin aja bos oke gak susah kok jalannya oke mantap bos ya semoga kalian terhibur ya kurang lebih ya mohon maps sampai ketemu di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bos banjir banjir